Keluar dari zona nyaman, tapi tetep terlihatnya effortless gitu. Sedikit pemalu, cuman bersyukurnya bisa adaptable dan calm. Mungkin menyikapi segala sesuatu lebih tenang aja gitu. Kalau dari luar, Natalie Portman. Terus kalau di fashion, inspirasi sebenarnya dari dulu tuh Mary Kate Ashley Olsen. Cuman semakin kesini ya semakin ngeliat kayak Hallie Bieber gitu sih menyenangkan banget sih gitu. Cuman kalau sehari-hari dalam melakukan khususnya dalam pekerjaan, mungkin orang terdekat ya suamiku sendiri. Karena dia untuk melakukan sesuatu tuh orangnya very detail. Jadi baru dalam tiga tahun belakangan ini sih, aku tuh nggak sengaja bergabung dalam berbagai organisasi non-profit yang emang sebenarnya tujuannya untuk melestarikan our culture. Semakin mendalami, sebenarnya kita semakin banyak tahu bahwa untuk melestarikan budaya kita tuh butuh kerja sama. Karena kalau dilakukan perorangan itu sangat sulit karena ini mencakup nilai kehidupan yang penting. Pada saat bergabung sama yayasan non-profit, semakin menyadari bahwa yaudah yuk kita start dari diri kita untuk bisa melakukan sesuatu buat budaya Indonesia yang semoga bisa diikuti. At least orang terdekat lah gitu dengan caranya sendiri ya. Fashion buat aku sih sesuatu yang menyenangkan dan harus menyenangkan. Karena itu kan melekat sama diri kita setiap saat dan sangat mempengaruhi nilai etika dalam kehidupan. I think my soul tuh into fashion gitu sebenarnya, jadi lainnya justru mengikutinya dengan mudah. Casual yang crop top, terus oversize ke meja yang kotak-kotak sama flare pan. Dari dulu sampai sekarang itu yang gak pernah berubah. Budaya Indonesia itu gak lepas dari fashion ya. Pakaian, wastra Indonesia, dalam sehari-haripun sebenarnya pasti ada item-item tersebut yang pasti aku pakai gitu. Yang emang karena di dalam diri itu udah suka, jadi sudah menjadi kebiasaan untuk memakai item-item fashion tersebut yang berhubungan dengan budaya Indonesia, khususnya mungkin wastra Indonesia. Biasanya orang sudah punya anak kan makin casual, makin simple ya. Aku kebalikannya, lebih suka mengeksplore diri, bereksperimen sama makeup juga. Pokoknya jadi look yang lebih keluar dari zona nyaman, tapi tetep terlihatnya effortless gitu. I have five kids. Setiap saat saya melihat mereka kumpul sama-sama, itu pasti proudest moment buat saya. Karena sebagai ibu gitu ya, itu untuk menggabungkan mereka itu gak perlu effort sebenarnya. Karena mereka udah satu sama lain udah saling sayang, saling melindungi. So, saya pikir itu adalah salah satu keberhasilan saya sama suami untuk bisa berkomunikasi yang baik sama mereka. Seri susu-susnya karena panjang. Sebenarnya untuk punya waktu non-series kan gak gampang ya. Jadi kalau ada waktu luang, kita sama-sama nonton film atau series yang kita suka. Sampai jumpa.